Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad menyambut kehadiran Menkominfo di Batam. Dari Batam, Gubernur Ansar dan Menkominfo langsung menuju Natuna sebagai bagian untuk mewujudkan Digital Nation. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dirinya sangat mendukung program-program untuk kemajuan bangsa. Di Natuna diantara agendanya peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan BTS bakti di desa Kelanga. Di Natuna, agendanya adalah pembangunan 17 Tower Best Transmitter Station atau BTS dari Badan Aksebilitasi Telekomunikasi dan Informasi. Pembangunan itu diantaranya adalah di Pulau Midai, Serasan, Subi dan Pulau Bunguran Besar. Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya Indonesia menuju Digital Nation. Di antaranya dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Di Natuna, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Menkominfo juga akan meninjau dan mengunjungi pemanfaatan internet palaparing barat di Geopark Natuna. Gubernur berharap kedatangan Menkominfo bersama rombongan bisa langsung memberi efek positif dalam hal mengakses telekomunikasi. Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap semoga pulau terluar dan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga bisa mengakses internet dengan cepat dan maksimal sehingga segala perkembangan dan informasi bisa diterima dengan cepat oleh masyarakat. Hadir ketibaan Menkominfo Joni, antara lain Wakil Ketua DPRD Kepri, FKPD, dan OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Menkominfo tampak didampingi Direktur Utama Bakti Anang Latif, Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangarepan, dan Direktur Laib atau Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Bambang Dwi Anggono. Tim Liputan TV Kepri mengabarkan